Nah Bapak dan Ibu sekalian kita tentu tidak pernah lupa ya kemarin kita punya momentum yang luar biasa untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa hukum tanah nasional kita itu sudah diatur oleh Undang-Undang Poko Agraria yang diterbitkan tanggal 24 September 1960. Kemudian ada beberapa hal yang ditatur kembali oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti dalam diskusi kita akan kita dalami bersama-sama terutama mengenai waris. Kita juga sudah menerbitkan banyak sekali PP sebagai pelaksanaan Undang-Undang Poko Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka PP-PP tersebut malam ini juga mari kita gali sehingga Bapak dan Ibu bisa memproses tanah warisnya dengan memahami PP-PP yang sudah diterbitkan terutama oleh Kementerian ATL. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian pasti kenapa kita harus mendaftarkan tanah waris kita itu untuk menjamin kepastian hukum. Jadi kita harus segera membalik nama kalau tanah Bapak dan Ibu itu sudah bersertifikat. Balik nama itu istilah yang populer namun istilah hukumnya kita sebut peralian hak atas tanah. Nah kepemilikan tanah karena proses warisan biasanya terjadi ketika orang tua sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut meninggal dunia. Ya kalau waris itu terjadi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia maka waris itu terjadi. Tapi juga bisa sengaja diwariskan yang terkenal dengan sebutan hibah wasiat ketika mereka masih hidup. Jadi Bapak dan Ibu boleh mewariskan lebih dahulu dengan konstruksi hukum hibah wasiat. Itu nanti kita menghibah wasiatkan itu di hadapan notaris. Kemudian akte hibah wasiat itu disimpan di berangkasnya notaris. Ketika sudah ada bendera kuning notaris akan membuka hibah wasiat itu. Nah bagaimana bentuk-bentuknya? Karena sebenarnya notaris itu Bapak dan Ibu itu kepalanya ada dua pertanggung jawaban nih. Di sisi lain yang populer sih disebutnya notaris. Jadi ketika dia menjadi notaris bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM dan ketika dia menjadi PPAT bertanggung jawab kepada Kementerian ATR. Nah tapi sebenarnya untuk peralihan hak atas tanah maka pertanggung jawaban tersebut dilahirkan sebagai dia sebagai PPAT ya. Bukan karena notarisnya. Jadi akte-akte peralihan hak yang cukup banyak ada hibah, ada jual beli, ada tukar menukar, ada inbrank, dan seterusnya itu dibuat oleh PPAT. Oke, pewarisan sendiri Bapak dan Ibu itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pewarisan karena undang-undang. Yang kedua adalah karena pewarisan menurut wasiat. Tadi sudah kita jelaskan ya. Karena pewarisan hak atas tanah itu harus didaftarkan maksimal 6 bulan setelah meninggalnya pewaris. Agar kita tidak lupa Pak, kadang karena kita sedang berduka, bahwa hari itu kita lupa mengurus bahwa surat kematian itu begitu pentingnya Bapak dan Ibu. Kenapa begitu pentingnya dengan selembar surat kematian banyak sekali PR-PR yang bisa kita selesaikan. Maka kalau memang meninggalnya itu di rumah sakit, mungkin surat keterangan dokter itu juga menjadi penting bahwa memang orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi itu sangat penting. Jadi silahkan meskipun kita sedang berduka, administrasi surat-surat itu, pewarisan itu memang dimulai dari surat kematian. Lanjut, Bapak. Selamat menikmati.